Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam, Saudara Pengurus Kelenteng Catia Permata Budi Bakti menggelar perayaan Hut Rumah Ibadah Mereka sekaligus perayaan Imlek dengan memberikan bantuan sembako pada dua panti asuhan di Batam. Hal itu sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama manusia. Pengurus Kelenteng Catia Permata Budi Bakti Batam bersama puluhan penarik tradisional Jin San Tang, Dragon and Lion Dance memberikan bantuan sembako kepada panti asuhan Darul Muhyidd di Perumahan Permata Bandara dan panti asuhan lima roti dua ikan di Kecamatan Nongsa, Kota Batam pada Sabtu sore 28 Januari 2023 kemarin. Kegiatan ini merupakan bagian dari perayaan Hut Kelenteng tersebut yang ke-6 dan perayaan Imlek. Ketua Jin San Tang Dragon and Lion Dance, Dilan Sanjaya mengatakan, sebanyak 60 paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula pasir, susu, dan makanan siap saji diberikan kepada kedua pengelola panti asuhan. Penyaluran sembako dilakukan untuk membangun silaturahmi serta wujud kepedulian dan mencintai sesama manusia. Masyarakat setempat di Nongsa, tempatnya di Perumahan Permata Bandara. Kegiatan tersebut merupakan hasil kumpul kami selama dari bulan Desember sampai sekarang Imlek juga. Jadi kami ini dari Kelenteng Jin San Tang, serta dengan asosiasi Dilan and Lion Dance Jin San Tang, yang ingin mengatakan bakti sosial, agar masyarakat tahu gitu, bahwa sebenarnya kami itu menjalankan Kelenteng itu untuk beribadah, serta dengan ada kegiatan barang saya ini sebagai kesenian. Untuk semuanya, yang ingin memanggil jasa pemanggilan barang saya atau atraksi barang saya bisa panggil ke kami juga, dan kontak di nomor yang akan ditutup. Kegiatan pemberian bantuan sosial ini telah rutin dilakukan, serta menggunakan dana dari hasil penampilan barang saya Jin San Tang, dan dari sumbangan ratusan umat di rumah ibadah Cacia Permata Budi Bakti. Demikian Bangun Sailendra melaporkan dari Batam.